Intro Saya Alep Malimun, umur 4-7 tahun, pekerjaan saya sebagai nelayan. Ketika saya hanyut, yang hari pertama kan hari Senin, awalnya saya hanyut. Ini hari Senin, sudah mau hampir malam, Senin, duhur, seasar, saya kerja. Banyak pemikiran saya, cuma Allah saja yang bisa membantu saya. Begitu saya rasa lapar, saya ambil segenggam jagung titik ini, saya makan kering. Air juga sudah tidak ada lagi. Akhirnya masuk malam, malam yang kemalam ke Selasa, malam kedua. Saya juga makin jauh, makin jauh, kelihatan pula juga tidak kelihatan lagi. Hari Selasa, siangnya, saya lihat satu kapal, Ustaz. Satu kapal, satu besar, kapal besar ini, pokoknya tidak dekat dengan saya saja. Begitu saya ambil kain panggil mereka, tapi mereka juga tidak dekat dengan saya. Kalau berani mereka dekat, saya lepas saja bodi saya, naik saja dengan mereka. Kalau mereka berani, bantu saya itu hari. Juga mereka lari masa bodoh saja. Malam Rabu, saya juga, bekal yang saya makan tinggal sedikit, saya kasih habis itu. Bekal ini yang langsung maghrib, saya kasih habis bekal, selesai makan. Saya, salat maghrib. Saya habis salat maghrib. Saya juga berdoa, sama mohon kepada Allah. Mudah-mudahan, Ya Allah, tolong. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang bantu saya sekarang? Dan akhirnya selesai salat maghrib, ada dua motor mengarah ke saya. Sehingga saya panggil dia dengan kode senter. Bapak, Bapak, tolong saya, Bapak, tolong saya, Bapak, soal sudah keempat malam, ini malam, Bapak. Saya hanyut ini. Sekarang posisi malam keambis, saya jumpa dengan motor itu. Akhirnya motor juga mendekat, mendekat. Langsung juga saya senter sampai bodi, jangan sampai diketahui dengan saya. Jangan sampai saya orang jahat. Saya senter bodi ini. Muka depan, muka belakang. Mereka juga lihat motor bodi saya, sehingga mereka juga berani. Bapak, jangan takut, saya ini orang baik, Bapak. Saya ini macet, sudah empat malam, ini malam, Bapak. Masih saya rusak. Dari tolong saya, Bapak. Akhirnya mereka mendekat. Langsung mereka tanya dengan saya punya kapung. Bapak, dari mana? Saya dari Adonara. Adonara sagu, Kak? Iya, Bapak. Langsung mereka lempar tali ke saya. Saya ikat di ujungnya, saya ambil ikat di bodi. Mereka tarik saya ke atas. Masih dalam bodinya mereka, sehingga. Duduk, mereka bilang ini. Biskuit dua bungkus. Dengan botol akua besar satu, kamu minum. Makan biskuit, tanpa tahan saja. Nas juga sudah habis, kita makan. Jadi Bapak makan ini, tanpa tahan saja. Dan sehingga mereka putar ke belakang. Mereka bilang ke temannya motor yang satu. Bilang, kamu lari duluan. Saya antar Bapak ini ke sagu dulu. Masih juga sudah rusak. Buri juga sudah tidak bisa lagi, karena pengaruh ompak besar. Tidak kuat lagi itu bodi. Saya sangat mengharapkan kepada Badan Wakaf Al-Quran supaya bisa menyumbangkan motor ketinting pada kami. Jadi saya sangat mengharapkan kepada Badan Wakaf Al-Quran supaya memberikan bantuan untuk kami. Terima kasih telah menonton!